Kali ini dalam bahasan ciri-ciri asam lambung naik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kali bersama Herbal Ari Kali ini dalam bahasan ciri-ciri asam lambung naik Gejala yang paling utama terjadi dari penyakit asam lambung naik Atau GERD ini adalah rasa terbakar pada bagian dada atau yang kering disebut dengan HEADBUR Bidala ini biasanya dikarenakan asam lambung yang naik ke bagian atas Melewati katup otot esophagus yang normalnya seharusnya asam lambung tetap di sistem pencernaan Selain HEADBURN, ada beberapa gejala yang menyertai penyakit reflux gastroesophagus Seperti yang dijelaskan berikut ini Yang pertama adalah murut rasa asam atau pahit Kemudian yang kedua adalah mengalami regurgitasi sampai muntah Ciri-ciri asam lambung naik selanjutnya dengan munculnya rasa mual hingga muntah Terkadang kita merasa mual dan memuntahkan cairan bening atau kuning yang terasa sangat pahit secara mendadak Rasa mual di perut ini diakibatkan dari nyari hebat di lambung dan ulu hati Kemudian yang ketiga adalah mengalami dyspepsia Dyspepsia merupakan masalah pencernaan yang menimbulkan rasa tidak nyaman di bagian tengah atau atas perut Penderita penyakit asam lambung yang menalami dyspepsia ini bisa merasakan mual Mulas, sakit perut, kembung, begah, sering bersendawa dan muntah Kemudian yang keempat adalah sakit tenggoroan atau radang Ciri-ciri asam lambung kampung lainnya adalah sakit tenggoroan atau radang Naiknya asam lambung dari perut ke kerongkongan bisa membuat tenggoroan menjadi iritasi Tak heran jika penderitanya bisa mengalami radang tenggoroan suara serak sampai timbul sensasi penjalan di tenggoroan Kemudian yang kelima adalah mengalami batuk kering Setelah merasakan sakit tenggoroan nantinya juga akan timbul batuk kering Dan hal ini banyak dialami oleh anak-anak dan orang dewasa Batuk perulang disebut merupakan reaksi alami tubuh untuk membersihkan tenggoroan dari zat asing termasuk asam lambung Kemudian yang keenam adalah mengalami head burn Ciri asam lambung naik pada umumnya ditandai dengan nyeri pada dada atau disebut head burn Terasa ada panas yang membakar Hal ini biasanya terjadi akibat asam lambung naik ke esophagus atau kerongkongan Ciri-ciri head burn pada asam lambung adalah yaitu rasa nyeri yang tidak menyebar ke bahu, punggung, atau lengan Lain halnya dengan beras lengan jantung seringkali rasa sakit menyebar ke bagian sisi kiri tubuh Kemudian rasa nyeri head burn akan terasa lebih menyakitkan setelah makan atau saat membungkuk Kemudian head burn meredah setelah mengkonsumsi obat asam lambung seperti antasida Dan biasanya kondisi nyeri tidak disertai dengan keringat dingin Maka teman-teman saya sudah tadi jiri-jiri asam lambung naik Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih